Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jamaah Oh jamaah Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alisa dina muhammad Nah ibu-ibu bapak-bapak tau gak sih Kalau yang namanya Asma ulhusnah itu adalah 99 nama Allah yang baik dan indah pastinya ya Yang hanya pantas dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna Nah ibu-ibu tau gak sih ternyata setiap nama itu mempunyai pengaruh dan hasiat yang sangat menajubkan terhadap kehidupan manusia dan makhluk hidup di alam semesta Pas banget nih tema kita pada pagi hari ini adalah rahasia dibalik Asma ulhusnah Nah sekarang kita mau menyapa dulu nih para ibu-ibu majelis taklim yang sudah jauh-jauh dateng nih ke studio trans tv yang pertama dari majelis taklim Rizkiyah Batur Banjarnegara Assalamualaikum Alhamdulillah sehat bu Nah yang kedua dari majelis taklim Al-Ikhlas kecamatan Cikulur Rangkas Bitung Assalamualaikum Nah sekali lagi saya mau mengingatkan nih untuk seluruh pemirsa yang ada di rumah Kalau ada yang mau curhat kesini boleh loh langsung aja ya disiapkan nih ballpointnya Nah catat nomor teleponnya telepon ke 79187700 untuk di Jabotabek atau 021-79187711 untuk di luar Jabotabek Yang insyaallah akan dijawab oleh para guru kita di segmen 3 Nah yang pertama nih saya mau nanya dulu sama Ustadz Maulana Assalamualaikum Ustadz Maulana Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Masyaallah abis potong rambut kayaknya hari Jumat ya Hari Jumat Banyak sunat-sunat di hari Jumat apalagi ini Jumat pertama di bulan Sulkaidah Tepatnya tanggal 7 Sulkaidah Alhamdulillah Masyaallah Nah Ustadz berhubungan dengan tema kita pada hari ini ya Dalam surat At-Toha ayat 8 yang artinya dialah Allah Maaf dalam surat Toha ayat 8 yang artinya dialah Allah Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan dia Dia memiliki Al-Asma'ul Husnah nama-nama yang baik Nah kita pengen tahu nih sebenarnya Ustadz Maulana Apa sih pengertian Asma'ul Husnah mohon tahu siahnya Makasih banyak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jemaah Oh Jemaah Alhamdulillah 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 Dan nama Allah yang mulia luar biasa Yang hari ini kita lagi bahas Insyaallah Kita akan selesaikan bersama guru-guru kita Walaupun mungkin tidak selesai Mungkin kita akan bersambung dan bersambung Amin Asma'ul Husnah Asma'ul Husnah itu apa sih? Terdiri dari dua kata Yakni Asma'ul Husnah Asma' artinya nama-nama Yang sementara Usnah artinya yang baik ataupun yang indah Jadi Asma'ul Husnah adalah nama-nama Allah yang baik atau nama-nama Allah yang indah Mau tahu Mau tahu Makanya siapkan catatan Karena ini banyak Banyak Dan mengandung arti dan makna Karena kita bukan orang Arab Pasti harus tahu Karena disebutin pun kadang-kadang kita hanya saja sebut tapi tidak tahu arti Apalagi maknanya Jadi Asma'ul Husnah dapat diartikan sebagai nama-nama yang baik Lagi indah Yang hanya dimiliki oleh Allah Sebagai bukti keagungannya Tadi benar kata caca Hanya dimiliki Allah Makanya kalau kita mau ambil nama Allah Yang indah Asma'ul Husnah Harus pakai Abdul Contoh Jalil Atau Kadir Harus pakai apa Abdul Jalil Nggak boleh Jalil 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 Nggak bisa Kadir 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 Tidak bisa Harus pakai Abdul di depannya Karena nama Allah yang kau sebut Ibu Dan yang dikasih nama Allah padanya Jangan macam-macam Sudah bagus namanya Tapi perbuatannya tidak sesuai dengan namanya Dan Allah SWT memiliki Asma'ul Husnah Maka memohonlah kepadanya yang baik itu Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpan Dalam menyebut nama-namanya Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang mereka kerjakan Surah Al-A'rab Ayat 180 Artinya apa Asma'ul Husnah bisa dipakai untuk berdoa Ya Bu Kalau mau mencium ajaratulah swat Ya Latif Ya Latif Ya Latif Ya Latif Saya begitu tuh Ini contoh Buat jamaah haji yang akan berangkat Kalau mau mencium ajaratulah swat Baca itu Ya Latif Ya Latif Minggir semua orang Utamanya Pak Latif Latif Minggir Kita langsung mencium itu Wah itu doanya Mau Bu Mau mencium ajaratulah swat Mau Ke tanah suci Daptar dulu Dari Habu Hurairah Nari Allah Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya Allah SWT mempunyai 99 nama 100 kurang 1 Barang siapa yang menghapalnya Maka ia akan masuk surga Yeee Ada yang hafal? Ada yang hafal? Ya Allah Ya Rahman Ya Malik Apal kalau semuanya serentak Tapi kalau sendiri lupa dia Betul-betul-betul Jadi bisa dijadikan doa Masya Allah itu secara general ya Ustaz Jadi kita boleh memanggil nama Allah Sesuai dengan kebutuhan kita Kalau lagi pengen minta petunjuk misalkan Pakai Al-Hadi Ya boleh Kalau mau ada urusan yang lebih susah Ya latih Oh ya latih Mau rezeki Ya rasak Boleh Jadi apapun itu kita boleh sebut kita panggil ya Masya Allah Terima kasih banyak Ustaz Maulana Untuk tausianya pada pagi hari ini Nah kita udah kedatangan bintang tamu kita nih Ada Gea Indrawari Halo Gea Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Masya Allah Nah Gea lagi apa nih sibuknya nih sekarang? Sekarang Alhamdulillah lagi masih off air On air nyanyi Terus juga doain semuanya Mudah-mudahan bulan depan bisa release single Amin Amin Insya Allah ya Berkah ya Nah kira-kira Gea udah hafal belum sih Asmaul Husna Atau dari 99 udah hafal 10 gitu? Ada beberapa yang hafal Soalnya dulu waktu di sekolah harus dihafalin Contohnya apa aja yang hafal? Kayak tadi Al-Rahman Al-Rahim Al-Malik Al-Qudus Terus ya Muji Assalam Banyak ya Terus bisa gak sih misalkan ada sesuatu nama yang misalkan Dea suka banget Dan Dea suka sebut-sebut nama itu Suka panggil nama Allah dengan nama panggilan itu gitu Dan bagaimana Dea memaknai atau bisa mencari hikmah dari nama tersebut? Yang pasti sih nama-nama Allah itu sering disebut ketika berdoa Jadi ya kita merayu Allah gitu kan salah satunya dengan memanggil nama-nama baiknya tersebut gitu Masya Allah Nah Dea tadi kan udah dijelasin nih ya juga ibu-ibu di rumah Bahwa tadi secara general kita bisa berdoa dan menyebut nama Allah secara general Kita mau belajar nih satu persatu Nah sekarang saya mau nanya sama Ustadz Kasif Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Mbak Cacat Apa kabar? Alhamdulillah sehat Nah yang pertama nih Ustadz Kita pengen tahu apa sih makna dibalik Al-Rahman dan Al-Rahim Ini kan nama Allah yang sangat terkenal ya Al-Rahman Al-Rahim Oh Ar-Rahman Ar-Rahim Itu kan sering kita sebut setiap hari kan dari Bismillahirrohmanirrohim Masya Allah Apa sih yang bisa benar-benar kita maknai dari kata-kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim Mohon tawsiahnya Terima kasih Mbak Cacat Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Kayaknya ngantuk nih Biar gak ngantuk sama-sama kita berzikir pemirsa Karena yang akan kita bahas adalah satu nama Allah Yang begitu agung, begitu dahsyat, dekat di mulut dan dekat di teringat Yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim Subhanallah Walhamdulillah Walailah Allahuakbar Walahawla Walahkuwata Illa billah Illa aliyin la'azim Apa nama Allah yang dekat di mulut dan dekat di telingat Dan kita semua pasti menghafal dan membaca Yaitu ketika kita membaca surat Al-Fatihah di ayat yang pertama Bahkan Rasulullah SAW bersabda La solata liman nam yukra bi-fatihah til kitab Gak ada solat, gak sah solat orang kalau gak baca Al-Fatihah dalam solatnya Kenapa? Di dalam Al-Fatihah ada satu ayat yang begitu dahsyat yang luar biasa Bismillahirrahmanirrahim Allah SWT punya nama-nama yang baik Allah SWT punya nama-nama yang indah, yang dahsyat Kalau kita mampu menghafalnya Tadi Ustaz Maulana mengutip satu hadis yang sahih Kita akan dimasukkan ke surga Hafal disini bukan sekedar hafal Kata Rasulullah SAW Kata Rasulullah SAW Bahkan orang yang gak menyembah Allah, Allah kasih rahman Allah kasih sayang Allah kasih cinta Allah kasih Kasih sayang Allah Ar-Rahman itu artinya Allah memberikan kasih sayang kepada seluruh makhluknya Kepada jin, manusia, hewan, binatang Semuanya dikasih-kasih sayang sama Allah Luar biasa Allah Bahkan mereka yang gak mentaati perintah Allah Allah kasih rahmatnya Tapi ingat Rahmannya Allah bagi mereka yang gak taat sama Allah Hanya di dunia saja Bisa jadi kita melihat orang yang gak sholat Tapi dia dikasih mobil Orang yang gak ibadah dikasih rumah Oh inilah sifat rahmannya Allah Masih dikasih oksigen Padahal dia bermaksiat Masih bisa menghirup udara untuk bisa hidup Kenapa Allah punya sifat rahman Tapi ingat Ada sifat yang kita kepengen Allah berikan sifat ini kepada kita Apa itu? Ar-Rahim Apa itu Ar-Rahim? Allah sayang Yang sayangnya ini khusus Diberikan hanya untuk orang beriman Orang beriman yang kepada Allah Azzawajal Allah akan Allah berikan kasih sayang Apa kasih sayang Allah buat orang-orang beriman? Allah mudahkan dia untuk taat sama Allah Allah mudahkan dia untuk baca Al-Quran Allah mudahkan dia untuk pengen hadir Mendengar ta'lim, mendengar tausiyah Mendengar Islam itu indah Ini membuktikan bahwasannya Allah rahim sama kita Gak rahim kepada orang-orang kafir Gak rahim kepada orang-orang yang durhaka Maka ini yang harus kita pahami Ar-Rahman seluruh sifatnya luas Tapi rahim sifatnya khusus Yang hanya Allah berikan Khusus bagi orang-orang yang beri Maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wa'akimus sholat Wa'atuz zakah La'allakum turhamun Tunaikanlah Sholat Tunaikan sholat Perkerjakan sholat Tunaikan zakat Kenapa? Ketika engkau sholat dan engkau zakat Allah akan memberikan sifat rahimnya Allah akan sayangi engkau Dan sifat rahmat Allah berapa jumlahnya? Berapa sifat rahmat Allah? Cepek Berapa? Cepek berapa ya? Seratus Yang mana seratus itu Baru satu Allah berikan di dunia ini Sembilan puluh sembilannya nanti di akhirat Dan mudah-mudahan kita dapat sembilan puluh sembilan Amin 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 Terima kasih banyak Ustadz Kasif Bu Mau dikasih sifat Allah yang Ar-Rahman Atau Ar-Rahim aja bu? Dua-duanya Masya Allah Masih pengen belajar atau enggak nih? Masih yaudah kalau gitu Kita mau tanya yuk yang berikutnya Sama Ustadz Abi Makiya Assalamualaikum Ustadz Masya Allah tadi kan kita udah ngebahas tentang Ar-Rahman dan Ar-Rahim Yang berikutnya nih kita mau nanya nih Ustadz Nama-nama Allah yang cukup dekat juga dengan masyarakat adalah Al-Malik dan Al-Qudus Yang artinya Maha Merajai dan Maha Suci Karena kan kita lahir tuh suci pengennya kembali menghadap Allah juga suci Nah apa sih makna dibalik Al-Malik dan Al-Qudus Silahkan tausiannya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ali Sayyidina Muhammad Al-Malik, Al-Qudus Masya Allah Ini adalah dua nama yang ada dalam Al-Quran berdampingan Terutama nanti Al-Qudus Al-Qudus ini hanya dua kali terulang dalam Al-Quran Suratul Hashar dan Suratul Jum'ah Dan ini bersertakan Al-Malik, Al-Qudus Tidak dipisahkan Mari kita buka dulu apa Al-Malik Dan lalu Al-Qudus seperti apa Al-Malik Masya Allah yang maha merajai Yang uniknya Awal surah ada kata Al-Malik, Al-Fatihah Dan akhir surah An-Nas juga ada kata Al-Malik Seakan-akan awal akhir aku yang merajai kalian Awal akhir dunia akhirat aku yang punya Maliki Omiddin Di bawahnya Maliki Nas Masya Allah Kita ini dikuasai oleh Al-Malik Siapa Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa Allah ini Malikul Mutlak Mutlak kemalikannya atau kerajaannya Siapapun di muka bumi ini Ketika mengatakan Raja berkuasa Tetap bergantung kepada siapa dan siapa Ada seorang Raja bergantung kepada masyarakatnya Ada mengatakan dia seorang Raja Tapi gak ada masyarakatnya Gak jadi Mereka dijadikan kata-kata Pak RT Karena ada warganya Dijadikan RW karena warganya Bahkan dijadikan presiden Karena ada masyarakatnya Jadi semuanya adalah bergantung kepada makhluk yang namanya Raja Tapi kalau namanya Al-Malik itu artinya Malikul Mutlak Memang tidak pernah bergantung Dan tidak perlu bergantung kepada siapapun Ini Al-Malik Siapapun Manusia yang merasa tinggi Jabatannya tetap memerlukan Sampai-sampai punten Gak bisa makan Siapapun rajanya di buka bumi ini Kalau tidak ada petani Kalau tidak ada memasaknya Kita ini makan ikan Dari mana ikannya? Dari laut Siapa yang ambilnya? Nelayan Raja sekalipun Saya rasa punten Susah kalau mau hidup sendiri Kenapa? Itulah yang namanya Kalau Allah Malik Al-Mutlak Malik yang luar biasa Lalu Al-Qudus Ya Rob Kata-kata yang sangat indah Al-Qudus ini adalah Kalau dibilang dengan mengatakan Yang Maha Suci Tapi Hal yang harus kita perhatikan Kita gabungkan dulu Al-Malikul Kudus Kalau ada Seseorang Penguasa Rajakah Atau apakah Pasti ada sesuatu kekurangannya Misalnya Dia Raja ya Pintar ya Hanya sayang Kurang adil Dibilang Dia Raja Pintar Adil Tapi sayang ya Emosional Misalnya Dia Raja Adil Tidak emosional Sabar Pintar Luar biasa Tapi sayang ya Ada aja ketemu Kenapa? Karena bukan Al-Qudus Tapi kalau yang namanya Al-Qudus Sempurna Tidak ada sekecil apapun Aib yang dimilikinya Itu Al-Qudus Jadi kalau seandainya Ada yang menghina Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Misalnya Allah itu Dengan Bla-bla kata-katanya Allah itu Perempuan apalakilah Astagfirullah Allah itu Punya anak misalnya Allah itu punya keturunan misalnya Kan sudah jelas Kata-kata yang indah dengan mengatakan Bontan Allah Al-Qudus Kenapa? Karena Allah ini suci Bersih Dari apapun Yang mungkin dikatakan oleh orang-orang lain Maka dengan mengatakan Ada kata-kata Subhanallah Tasbih Tasbih Ada kata-kata Kata-kata tasbih Kenapa? Kenapa harus disucikan Allah? Apakah Allah itu tidak suci? Jawabannya Allah itu Masuci Lalu kenapa kita harus mensucikannya? Karena kita yang mengotorinya Dengan apa kita mengotorinya? Dengan cara tidak taat kepada Allah Dengan apa kita mengotorinya? Dengan cara menjauh dari Allah Saat kita taat kepada Allah Mensucikannya Saat kita tidak taat kepada Allah Sedang mengotorinya Maka perbanyaklah tasbih Itu adalah salah satu untuk mensucikannya Ingat Yang namanya Apa? Malaikat Ketika Allah menciptakan Adam AS Kata malaikat dengan mengatakan Wa nahnu nusabbihu bihamdika Wa nuqaddisu Laka Mensucikan dengan cara Benar-benar mengesakan Dari berbagai macam Sifat yang dimiliki oleh Allah Tanpa aib sekecil apapun Masya Allah Terima kasih banyak Ustaz Abi Maki Ternyata benar-benar itu makna Dibalik kata Al-Malik dan Al-Kudus Jadi kita tidak cuma asal sebut saja Ustaz Abi Maki ya Tapi kita benar-benar memaknai Bahwa Allah benar-benar yang memiliki Awal dan akhir Memiliki semuanya Dan mahasuci sempurna Tanpa kekurangan setitik pun Masya Allah Jamaah Jangan kemana-mana nih Setelah ini Kita masih akan mendengarkan Rahasia di balik Asmaul Husna Selanjutnya dari Ustaz Maulana Tentang apa ya Ustaz Nah buat yang di rumah Siapkan catatan Kita akan lanjutkan lagi Adana sama asma Allah Namanya Assalam Al-Mu'min Sekali lagi Assalam Al-Mu'min Siapkan catatannya Assalam dan Al-Mu'min ya Masya Allah Dan juga masih ada Kisah inspiratif dari Ustaz Syam Tentang apa ya Ustaz Syam Ya tentang orang-orang yang mengamalkan Daripada Asmaul Husna Bukan hanya Menzikirkan Tapi juga Merealisasikan yang namanya Asmaul Husna Jadi tidak hanya di mulut Tapi juga dilakukan Dalam kehidupan sehari-hari Dan juga sekali lagi Saya mau mengingatkan Kembali nih buat yang punya masalah Atau ingin curhat Boleh langsung hubungi Ke nomor telepon 79187700 Buat di Jabotabek Atau di 021 79187711 Di luar Jabotabek Yang insya Allah Akan dijawab oleh para guru kita Di segmen 3 Tapi setelah ini Jangan kemana-mana Dan sebelumnya Kita saksikan dulu yuk Nash Indonesia Silahkan Nash Allah miliki 99 Nama yang mulia Bila kita mempelajari Mengambil hikmah Dan mengamalkan Insya Allah Akan masuk Sudah Rahasia Di balik asma'ul husna Hafalkan Pelajari Dan amalkan Rahasia Di balik asma'ul husna Hafalkan Pelajari Dan amalkan Selamat menikmati